Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Kalau lapor polisi kan sebenernya itu adalah buang waktu ya kan Tapi mau gak mau daripada nanti yang selalu duluan gue kecolongan lagi Yang udah-udah kan gue selalu kecolongan Ini mendingan sekarang aja gitu Balik lapor Ya tapi mudah-mudahan maksudnya gini Buat aparatur negara semuanya di seluruh Indonesia Kalau ada yang namanya saja Gugra mau melapor Jangan diterima karena dia penipu Kalian aja bisa ditipu Buktinya ini sekarang udah ada Ya kan? Dari alamat, agama Malah disitu ada dibaca Ini juga ngomongnya di Bukancung juga ya bang Jadi dia tuh udah kacau Udah parah Gue tuh cuma pengen mereka tuh berhenti ya deh Kalau ngurusin soal anak Anak itu anak gue Gue melahirkan sendiri Gue membelah diri ya kan Gak tau mungkin gue ditip bisa hamil Memohon adalah orang tua setiap ini berkandung Tahan bang Berkandung nih kita kok Tahan lu bang Ini Nih Setelah membaca berkas berkara permohonan tersebut Setelah menerima bahwa pemohonan Dengan yang masih bang Ode nih Bahwa pemohon adalah orang tua kandung Dari kedua anak Pemohon Oh iya Bahwa pemohon adalah orang tua atau ibu kandung Dari kedua anak pemohon Yang masih di bawah umur Yakni Aska Rakila Mawardi Sejak kapan ada beginian Bukan gak suka sama dia Bisa-bisanya dia bikin gini Mengada-ngada Gitu loh Jadi semuanya sama dia tuh Dibikin cerita gitu Pemohonnya jelas nih namanya Selanjutnya Nih apakah dia belum mupon dari Nih Sepertinya seperti itu Karena kan kalian lihat sendiri Istri-istirinya seperti apa bentuknya kan Bukan yang mau gimana-gimana Tapi kalau gue kan Walaupun anak tiga Badan masih setel Montok Tung Kenceng gitu kan Duit makin banyak Ya kan Popularitas semakin parah Bisnis semakin merajalela Ya mungkin kalau gak bisa mumpon wajar Tapi kan yang perlalu Sudahlah berlalu Gitu kan Dia sudah sama yang lain Aku pun Dia sendiri aja Gitu Oke Mungkin ada pesan apa Menang kasasi nih Menang kasasi Bang Kalau kasasinya Memang putusan mahkamah agung Jadi Ini kasus lain lagi Jadi Dalam putusan kasasi Tanggal 13 Agustus itu ditolak Artinya Permohon kasasi Saudara dipolatif Yang selama ini Selalu menyangkal Adanya sebuah Pernikahan Dianggap sudah bercerai Itu Ditolak oleh mahkamah agung Sehingga Bisbat nikah Yang menyatakan Pernikahannya nih Kita tahun 2018 Itu sah Sekaligus diceraikan Artinya Disahkan pernikahannya Dan diceraikan Apapun ya Apa yang ceraikan Harus digesokin Nanti dibilangnya Jadi Ini kita Yang mengajukan Gugatan cerai Jadi Itu putusannya jelas Nah Berdasarkan Putusan itu Ada implikasi hukum Terkait Dengan persoalan Di batika ini Putusan tersebut Karena apa Dengan perkawinan Yang dinyatakan Sah menurut hukum Anak yang lahir Dari perkawinan Yang saya adalah Anak yang sah Dengan akibat hukum Yang melekat pada Anak bersama Seperti itu Masih panjang Urusan ini Panjang kali lebar Nantinya Karena saya akan Kejar-kejar Persoalan-persoalan lain Tunggu tanggal Mai Ini menguntungkan Penguntungan Enggak menguntungkan Sebenarnya gini Kenapa ada isbat itu Akhirnya sekarang disahkan Karena Niki Melahirkan anak itu Bukan anak dari Luar nikah Itu anak sah Ada pernikahan Cuman siri Tapi kan sekarang Sudah disahkan Jadi sebenarnya Ujung-ujungnya Buat anak Nah Ini gue kasih tau lagi Buat kalian Perempuan-perempuan yang Dinikahkan secara siri Dan laki-lakinya Kurang ajar Bisa kok disahkan Tenang aja Kalian bisa ambil itu Apa namanya Kalau cowok itu Harus ngasih Apa tuh Gue pegang ngerti lagi Dan nafkah itu Harus itu bisa Tenang aja Kalau gak bisa Cari gue Jadi Supaya dipahami ya Jadi Prinsip Undang-undang perkawinan Di Indonesia Perkawinan itu sah Walaupun tidak Dilakukan pencatatan Jadi Sah dan pencatatan Itu beda Jadi kalau Perkawinan itu Dilaksanakan Berdasarkan agama Dan kepercayaan Itu sah Tapi kalau Tidak dicatatkan Ya nanti diproses lagi Pencatatannya Jadi Pencatatan perkawinan Dan sahnya perkawinan Dua hal yang berbeda Itu yang harus dipahami Jadi ini kita Itu perkawinannya Sah pencatatannya Yang kita proses Rasanya menang Rasanya menang terus Udah biasa Butuh menang terus Jadi udah gak ada rasanya Makanya kok cari lawan Yang seimbang nih Siapa nih kira-kira nih Kalian pasti menunggu Aku ribut sama yang lain kan Masalahnya lagi gak ada yang Bagus gitu Musung-musungnya Jadi aku makanya Berdiam diri dulu Tapi nanti bentar lagi Ada berita yang besar Dua foto gue Pesan buat yang kalah Pesan buat yang kalah Kan aku udah bilang dari dulu Kalau mau lawan Nikita itu Jangan cuman pake emosi Tapi pake otak Ya kan Gue tuh selalu bilang Kalau lawan-lawan gue Gue tuh akan kasih mereka itu Ke sampai garis finis Tapi ketika udah mau sampai Pasti gue kebut Itu selalu yang gue lakukan Dan kalian tau sendiri kan Bukan gue menyembuhkan diri Tapi ya Ya gue masih disini Gitu Kalian mau pake A Mau pake C Gue mah sendiri aja udah cukup Gue tuh diri gue dan Tuhan Selesai Nah ii kan kemarin Menang juga menuai Jangan dong Nya pake emosi Nah kemarin pas menang juga menuai Komentar negatif dari netizen kan Ngai dibilang ratu sensasi Emang ratu sensasi? Anggapannya gimana nih? Enggak Gue memang ratu sensasi Rasanya sensasi Yang bisa menghasilkan uang banyak Kan banyak tuh ratu sensasi Tapi kan uangnya gak ada Balik lagi Kalian gak usah munafit Bilang uang tuh gak dibawa mati Jangan salah Kalian gak ada uang Pasti mati kan Yaudah selesai Oke Terima kasih Terima kasih Iya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih